Lekcihan niki rohaniain pun full Await ya jadzikir datang Allah Uwong niki biasai pun saget mati sedereng mati Membangun kematian dalam kehidupan Beliau ada kesanggupan membangun kehidupan dalam kematian Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah 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 sedekah, juga ada orang yang ingin mentik barokah lewat amaliah amaliah sing dilampahkan kali tiang-tiang, sing dimulya akan kali gusti Allah subhanahu wa ta'ala nopo niku merupakan kauliah ikut amalan-amalan gusti niku nopo amalini mbahya amalini mbahya basa rutin nopo amalini gusti naseh nopo amalini gusti makin tusbundi, amalipun gusti naseh tusbundi kita lihat kita tinggalin sebab masing-masing tiang sing Allah ngangkat dirajati puniki gadah keunikan kealian gadah permata yang dikawak yang gak sama dengan yang lain milo kerantan daluniki haflah akhirus sana khotaman syukuran pelajaran yang kang dipun sinaunis tunggal tahun mugo-mugo ilmu yang kang dipun paringakan guru-guru baik sangking madrasah dinia ulawus to ulia sangking sekolah smp dan smk mugo-mugo amin amin ya rabbal alamin sing kulopan yang sedih pengen nyadung barukah sangking Allah kali ini mengkhauli panjang pun guru kulopan jogus ibnu amiruddin minim kita faham siapa beliau sing jelas mbah kia ibnu amiruddin ini Allah putrani wali dari kiai kiai anak ewan gede gede jelas rekam jejak sing jen dengan hawli kepingin download barukah yang belum gampang kalau ketemu beliau mulai 87 ikram kalau tumut awal membangun pondok ini bahkan anak lokali ceng ini pertama kita harus mengetahui siapa beliau kok sampai kalau bunyai karoma tidak ada tinggalan kalau beliau jelas sosok beliau dan bunyai sama orang besar bunyai duriah pun mbah yai sakaruddin mbah yai soleh semendi jelas rekam jejak mbah soleh semendi tidak ada keluarga mbah yai arif segoropuro tidak ada derek penyanyanipun bahasan munati banglih gunung gang sir gunung gang sir keluarga besar bahasan mujarot pungging dan banyak dan dari bunyai ini lulianya orang yang besar besar dari gus ibni lulianya orang yang besar besar milau wajah beliau beliau yang sekarang diambil Allah sudah pindah alat beliau itu tidak mati panjang kalikul maus salawat kubro gus samsu dirahwana 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 panjang maus salawat wahamad gus kuhar dirahwana 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 panjang mahal beliau bayai basyarutin banyanyipun bayai ismail bukus mahal gus pur terlebih mahal gus idah luniki lorau siapapun yang hadir di matris siang mulia ini beliau dibaringi perso kalau Allah s.w.t acara salawat kalau diserusakan kali istihosah istihosah beliau ikut amini pak sebab beliau bayai ismail gus nasi panggampun gus pur yang basa rutin panggampun gus panggampun bunyai ini kan pindah alam jah sati setiapun lebetakan kuburan rui rak medan nyawa tidak medan nyawa yang pernah nempel di jasad dengan nyawa nyawa yang nempel di jasad kepanggampun nyawa jen ruh mutafar riko kita berpisah hanya antara badan ke badan tapi nyawa tidak akan bisa lepas tidak akan bisa lepas ila ruhi ila arwahi dan beliau bayai ismail punya ikus akan selalu melihat dan melihat bagaimana perilaku yang dijalankan durianya bagaimana pendidikan sanawiyah aliyah bagaimana majid bagaimana pendidikan yang tersebar di mana-mana bagaimana perkembangan pondok pesantren darut darut dakwah bagaimana pendidikannya bagaimana siswa dan gurunya beliau-beliau itu ikut serta selalu melihat nangin kalau ngerti kadang bawa rumpung lewong mati kangen newong singurib peduli mbah ibn amir uddin kali bunyai neng suriyah suriyah itu lebih peduli daripada singurib nek singurib kadang kalau iling mbah bu yutin di tempat utang yakin tempat soro iling tempat uri p iling nah ini aliku berbota tiap sahabat lepan jengan mendoakan kus imnu amir utin ini kan kholi beliau mendoakan punya mendoakan pak kiai sepuh meriki beliau tidak ada yang diam apa bahayai bahayai kundungo jengan maus salawat kubro maus kalimah kalimah toibah guru-gurunya para morsi sholat dihadirkan Allah siapapun yang kita pateha dihadirkan tempat ini para masyai guru-gurunya gus imam amir utin guru-gurunya mbah ya isma gurunya gus gurunya gus pur gurunya gus nasi gurunya gus makin guru-gurunya semua dihadirkan Allah di tempat ini maka beliau beliau kalau kita holy kita muliakan apa doa beliau jangan dikira besarnya pondok pesantren besarnya SMP SMK ini beliau beliau tidak ikut beliau pala pendiri di penggakas penanam pondasi sebesar apapun pondok pesantren ini semaju apapun SMP SMK ini sehebat apapun pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah dari durianya Mbak Ismail beliau beliau tidak akan diam akan selalu menadakan tangan kepada siapapun pada masyarakat pada umat pada tetangga yang peduli pada beliau bahkan beliau tidak hanya dipeduli dipedulikan atau tidak dipedulikan beliau tetap ingat Alhamdulillah 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 Apalagi beliau ini terkenal orang hebat durianya orang hebat punya durianya orang hebat nyawa 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 itu apa loh kok nyawa ruh 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 nyawa 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 yang saat nyawa ini mesti nempel di badan beliau Ismail gus 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 nasi beliau bunyai dan makyai ini nyawa nyawa yang biasa jajah zikir kepada Allah seluruh organ ini akan bergetar ikut berzikir pada saat seluruh organ bergetar berzikir dengan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya akan selalu dihidupkan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka berada artosi pun nalika urib nga wabarokah umpun kapundut muto barokah milo mugi-mugi sedoyang salbarokah ekol barokah rizkini barokah ilmuni lancar rizkini manfaat lan barokah cekap damel mbandani anak sing mondok sekolah kuliah enten sisani cekap damel ziaroh mekah mejinah amin enten sisih manek gembangun pondok mat kok wakannya muni banter gembangun pondok mat terasa beliau beliau seperti beliau yang kita haul sohibul haul ini beliau itu ahli badas salawat saya tahu kok tahu kalau sering kumpul ngurusi ya suniku ngurusi partai ngurusi NU ngurusi haji kalau kita nanti dengan beliau kalau ini pas tenggelnya haji dengan ning kali kalau ini mungkin tenggelnya syarik abu darin dengan azizia kalau kepingin duenggen gendamel mau salawat kubro di damel jamaah di damel ngaji mohon izin kalau tak soan sehingga ada hotel kalau soan kepanggil sehingga ada maktab niku sehamit seh sirot terus kalau matur coro johok kalau nyewon gen sehingga cekap panggil tiang sekawan atau seket perlu nge sholat jamaah nge salawat kubro jidamel istih gosah langsung barokah izin dari beliau saya pul haul kalau manek manek dihutus guru kalau soan beliau akhirnya alhamdulillah sehingga damat mantuk mantuk istilah corok ini siap dilaksanakan jadi gudang dibawar sini sampai alhamdulillah barokah beliau salawat alpubroto mekah barokah beliau istih gosah ngaji sarangan kalau berikut alhamdulillah jadi maktab barokah bendino dikirim alhamdulillah hirobil alhamdulillah hirobil alhamdulillah alhamdulillah biasa biasa saget mati sedereng mati membangun kematian dalam kehidupan beliau ada kesanggupan membangun kehidupan dalam kematian berakhir 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 beliau ini saget sampai wafatnya syahid alhamdulillah hirobil beliau pergi menjalankan tugas dan amanah umah Allah mengambilnya ini termasuk mati syahid akhir soli alhamdulillah soli alhamdulillah amanah ruhmu kudas ruh-ruh yang ada di jasad yang selalu dhikir datang Allah ini biasa yang tidak niat itu tidak ada niat sehingga apapun yang diinginkan beliau beliau buat SMP sampai SMK ini itu beliau yang ingin melihat beliau siapa yang kita hauli bagaimana caranya mewujudkan ilmu baru lihat putra-putra beliau siapa durianya beliau itu mayoritas dari guru alhamdulillah alhamdulillah karena beliau putra-putri yang berkabih dari orang yang orang 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 undang seperti orang undang orang orang yang paling api hasil karyanya paling baik rekam jejak paling baik orang Malaikat di pariakal tidak ada syawad. Hewan-hewan tidak ada syawad. Tidak ada syawad. Menurutnya tidak ada syawad. Salih Allah Muhammad. Beliau ini kita ingin berasal barokah. Salih Allah Muhammad. Kita tahu. Sebab akhir-akhir ini. Kadahti yang ingin merebut barokah. Pemburu barokah tidak tahu barokah. Pemburu barokah tidak kenal. Tidak ada barokah. Tidak ada barokah. Tidak ada barokah. Tidak ada pinternya. Tidak ada yang ada. Orang di sopan santun. Salih Allah Muhammad. Ini beliau. Sehingga yang ada. Pendidikan. 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 Umat. Rakyat. Santri. Sampai pondok. Darmel. 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 Mereka orang tinggal. Yang2 stop. sehingga guru ini bukan bapaknya saya tidak tahu, saya tidak memorong keluarga ini saya tidak tahu, saya tidak tahu ya Allah ya Rabbi ya Rabbi Imam Shafi barengpun lari lewat, ngaji ini beliau, ya Allah ya Muhammad setelah ngaji, baru beliau memberikan penjelasan santri-santri, kamu mau paham padahal santri ngomong, nafsiri kan tidak berlaku ya ini ngerti apa, saya ingin apa saya tidak tahu, ada yang lewatkan anaknya saya waki, aku tahu ngaji ini aku tidak mau, aku khawatir ilmu tidak berharga, nanti-nanti saya berharga, diurangin bapaknya saya tidak menghormati anaknya sekatri, Allah ya Muhammad orang yang berharga, namun ini dia menghormati hal ini, aku menghormati ini, aku tahu ngaji ini tak berharga tidak tidak menghasilkan, saya ilmu tidak manfaat coba bayang harus dimuliakan apa yang beliau miliki termasuk aset-aset yang tinggalkan beliau ini kita jadikan wasilah cari berkah kita jadikan wasilah untuk mendekatan diri Allah SWT liwat aset-aset pendidikan yang ditinggalkan Sohibul Haul maka seluruh alumni punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama baik almamater pondok pesantren dan harus selalu memikirkan maju mundurnya lembah yang tinggal oleh Sohibul Haul maka siapapun yang pernah ngaji disini yang pernah nyanti dan ngeriki dua kewajiban ikut serta membantu kemajuannya lembaga pendidikan yang disinggalkan Pak Tia Pak Tia Tia yang lain berkah Sohliya Allah Muhammad Sohliya Allah Muhammad terus saya memberitahu keluarga beliau saya memberitahu saya memberitahu bahwa ilmu para alim ulama ilmu para para wali kali ini ilmu punya beliau sohibul haol besi duniai karamah kalau jangan harus paham Hai faham apa wadzifah beliau itu apa ya wiritan yang istri islaman beliau itu apa yang jelas satu bahaya Ibn Hamiruddin itu itu yang terjadi, mengawasi ini bau dalaik kadang Mas Muti mampir dikuluh, itu berangkat berangkat beliau, perjuangan yang sangat luar biasa ketelatenan beliau silaturahim tengkundi-pundi ini harus kita tirukan jadi halinya yang berupa perjalanan beliau lagi keuswahan beliau ditampakkan di tengah-tengah umat dan masyarakat meskipun kadang kontroversi, kadang kita tidak paham karena bukan kelas kita, itu keranya orang-orang sekelas beliau salihullah Muhammad waktu kuluh Haji Akbar keresan kuluh khutbah beliau yang memahami terus maus-maus awrat kalau di Camedang kenapa? ini jambu kalau dikuluh kalau dikuluh kalau dikuluh kalau dikuluh tidak ada yang berkuluh kalau dikuluh kalau dikuluh tidak ada yang berkuluh dia tidak ada yang berkuluh tanda ya Allah ternyata diajak menemui tamu yang dicari-cari orang itu sama saya waktu Anthony kaji kelaparan kalau dikuluh panggil Mbak Yai Hussein panggil Mbak Yai Hussein apa maksudnya? beliau usaha maksimal itu maksimal terus tawak coba angin-angin orang susah bisa nangis kalau dikuluh susah nangis ayo ingat ngosip susah nangis kok gosip kalau ingat susah nangis sambat terus beliau tidak karena beliau meliriknya bahwa bunga langsung saya itu makhluk bagaimana beliau membuat cintanya Allah pada saat beliau bunga bagaimana beliau bisa melihat cintanya Allah pada saat beliau diuji Allah s.w.t salih Allah Muhammad salih Allah Muhammad ini angin-angan ini beliau ini hal yang amalannya yang diwirit akan gosip dikuluh dan beliau ini menjadi orang yang suka berpangku tangan ayo ingat kalian berbarkas beliau paham sifat beliau saya banyu 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 pantang menyerah usaha wajib Allah tidak wajib tidak ada yang sukih ini beliau berpangku tampil menang tanpa bola beliau Allah 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 kofi khosodan al-kofi kofi likolen kofi Fi wan'i'mal kafih La'allahu'l-ka'fi Fi li'kulen kafih Hu'ala'l-ka'fi Muhammad Kuluh semerap Haji akbar Haji kelaparan Beliau tertawa Isu Banda singirim Kenapa beliau melihatnya Saat tiang-tiang gupoh Beliau mentir kalau sering dari masjid ketemu beliau tidak pernah ngeluh tidak pernah ngeluh seratus yang dirasakan dia bilang orang paling tidak ada sepuluh yang lain dirahasiakan panggilan mesti lebih perso kehidupan beliau Gus Ib Gus Ibniku jilam yang ngedeneku jilaknya yang ngedeneku jilam yang ngedeneku tidak berlaku jilam yang ngedeneku jilam yang ngedeneku jilam yang ngedeneku sebab Allah yang ngedeneku termasuk ada sifat la ya khafuna laumatala naim dan telah melekat para diri beliau la khafuna alaihim wa lahum ya banyak panggilan beliau juriai kata mondok kabeh sekolah kabeh angen-angen setelah kabeh jilam yang ngedeneku menggantikan beliau almarhum seminggu masuk rumah sakit satu bulan belum mikirnya umat mikirnya masalah kelangsungan pendidikan kelangsungan agenda agenda ke depan yang dijaga pengawal terwujudnya anak yang soleh dan soleh disamping amalan sehari-hari yang dilakukan beliau salihallah paham kondiri orang kuat beliau tidak ngelor tetap ngelor 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 itu beliau karena beliau telah menaruh dirinya menderajar mati dalam kehidupan semua yang ada yang dimiliki ilmu kekain derajat martabat anak dan keluarga semuanya milik Allah beliau meliriknya bagaimana melihat harta benda melihat anak melihat sesuatu melihat pendidikan melihat duria melihat apapun itu yang ada itu makhluk beliau tidak mau terjerumus memikir makhluk lebih besar daripada memikir Allah subhanahu akhirnya cuek kan cuek salihallah Muhammad berdiri madrasah ini sampai pirang-pirang ulang orang ada yang nisih orang bagus saya seperti madrasah saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu jawaban beliau saya lihat ini beliau kita sering ini jatuh karena memikir diri kita memikir kehidupan kita memikir masa depan kita memikir anak kita memikir aset kita melebih yang punya akhirnya kita akan terjerumus disana inna lillahi wa inna ilahi roji'ud ini beliau telah bisa menaruh seperti itu sehingga beliau subhanallah salihallah Muhammad pada saat beliau gerak gerak ini saya lorong alhamdulillah panas alhamdulillah saya lorong apa saya lorong alhamdulillah saya lorong saya lorong yang sangat beling apa penyakit itu makhluk yang diketingi ada penyakitnya lapor yang saya lorong seperti itu tidak ada apa-apa benar cerah apa cerah ini cerah apa cerah ini nah sakit niki kopi niki jahe itu ya tau alhamdulillah bodoh sakit buat sego sambel alhamdulillah sambel mawon alhamdulillah tahu tempe alhamdulillah sate alhamdulillah bodoh ingat kali klodos mundi artinya ingat beliau kalau mendapatkan sesuatu tidak melihat besar kecilnya akan tapi yang dilihat yang memberikan pada beliau itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala salih Allah muhammad salih Allah muhammad ini beliau jadi sehingga beliau hidupnya seperti ini sehingga perjalanan ada rekam jejak ono pondok pesin hafla akhirus sana SMP ono daru dakwah santri-santri sebar di mana-mana alhamdulillah irobil nah terakhir beliau telah siap siap membangun kehidupan setelah kematian sehingga beliau urib sedul sedul sebab bagi beliau bagi orang-orang yang dekat dengan Allah seperti beliau ini yang dilihat bukan mati dan hidupnya yang dilirik adalah siapa yang membuat kehidupan dan kematian sehingga tidak bisa melumpuhkan keinginan yang besar dari sinilah dia akan bisa beliau akan bisa membatasi diri kita terus berdoa Allah tidak wajib memberinya tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan selesai Allah orang mati di arah ini yang dialami beliau tidak dirasa tidak 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 jariah orang yang meninggal meninggal jariah walaupun sudah ribuan tahun lamanya ingat atau tidak ingat yang ditinggali berkat seorang jariah beliau tetap dapat Alhamdulillah itu beliau buktikan mau ingin pendidikan ini menurut beliau sanggup membangun kehidupan sebelum di dalam kematian beliau siap menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat dibuktikan beliau ngaji ke sana ngaji sana ngaji sana itu beliau pendidikan Pak rutinanya kita meluruh nomor orang bisa belajar urib sahabat dan mati kita belajar anak anak so 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 jariah ilmu manfaat anak so tinggalkan semuanya Allah muka 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 lantara menyentai menghormati mendoakan mengholi semoga yang diholi yang mengholi sama-sama dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya akhiri ada satu benang merah yang harus kita jaga ulkuru mahasina mautakum kama kola rasulullah muhammad sallallahu alihi wasallam kita kalau mengholi seseorang membahas orang-orang yang mati orang alim guru kita jangan sampai mengotak hati kekurangannya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan belum telah wafat maka kita ambil mana yang bagus-bagus ulkuru mahasina mautakum dengan api yang mati mati api mesti mati api ini seduk pari khusus khusus anak itu anak sholih selawat kubro selawat wahamad istihosah dari hafla akhir sana kemudian moga Allah saking balak saking wabak saking tongun saking korona saking um mikron omikron lansing paling penting mudah-mudahan iman akidah kita tetap diselamatkan Allah subhanahu sebab akhir-akhir ini orang berpikir tentang keselamatan jasad keselamatan kesing tapi lupa menjaga keselamatan keaktifan keistikomahannya beliau dalam mengawal iman islam ikhlas mudah-mudahan melalui acara jalur niki iman islam ikhlas kita tetap terjaga sampai akhir hayat mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan romadon kita bumpah kita mengisi bulan syaban yang tinggal beberapa hari dan kita bisa mengisi di peluang pulang yang disedorkan Allah subhanahu wa ta'ala hanya hal mudah-mudahan kesulitan kita dipermudah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ada hutang kata moga-moga yang sakit membayar sehingga duit di dungakna moga-moga gak nageh disik Falaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya 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 Terima kasih telah menonton!